Intro Selamat pagi adik-adik Selamat hari minggu Siapa disini yang udah tidak sabar untuk sekolah minggu? Inilah sekalipun kita belum bisa sekolah minggu Bersama dengan teman-teman Bersama dengan tante, kakak-kakak Ya, tetapi kita masih tetap bisa bersekolah minggu bersama-sama Nah, sekarang kakak mau tanya Siapa yang sudah siap untuk sekolah minggu? Angkat tangannya Ini ya Nah, kakak mau tes dulu nih sebelum kita memuji Tuhan Nah, siapa disini yang sudah mandi? Ayo, angkat tangan Siapa yang sudah makan? Sudah sarapan pagi? Inilah Hampir semuanya sudah mandi Sudah sarapan Sudah cantik-cantik dan ganteng-ganteng Nah, pastinya kita akan memuji Tuhan dengan semangat Oke? Adik-adik, yuk sebelum kita memulai sekolah minggu Kita berdoa dulu ya Semuanya lipat tangan Tutup mata Kita berdoa dengan sikap yang baik Ikuti kakak berdoa ya Tuhan Yesus Terima kasih Pada pagi Kami boleh Bersekolah minggu bersama Meskipun melalui online Tuhan Yesus Berkatilah Sekolah minggu kami Dari awal Hingga selesai nanti Tuhan Pimpin kami Agar kami Dapat berkonsentrasi Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Amin Nah Oke, adik Sekarang kakak mau banyak Siapa di sini yang merasa Tuhan itu baik banget Sama adik-adik Ada? Iya, kita semua ya adik-adik Tuhan Yesus Sangat baik pada kita Tuhan Yesus memberikan Mata hari yang bersinar terang Masih membangunkan Masih membangunkan kita Pada pagi hari Untuk menghirup udara yang segar Ya Nah, sekarang Kita sudah siap untuk sekolah minggu Semuanya bangkit berdiri Yuk Sama-sama Kita berdiri Kakak hitung sampai tiga ya Satu Dua Tiga Berdiri Nah, adik-adik Yuk kita sama-sama menyanyikan Agu Gati Sogut ya Pakai gerakan Oke Gati Sogut Gati Sogut Gati Sogut Nah, adik-adik Tuhan Yesus Sangat baik pada kita Selain itu Tuhan Yesus Juga berkuasa Ya Tuhan Yesus Berkuasa atas apa aja adik-adik Iya, atas seluruh bumi ini Atas bulu Sungai Ikan-Ikan di laut Matahari Bintang dan bulan Di mata-mata Dan Kita semua Atas hidup kita Ya Nah, adik-adik Yuk kita bersama-sama Dengan lagu Allahku Besar Pakai gerakan Pakai gerakan ya Yang semangat Yuk Nah, adik-adik Kita bernyanyi Pakai gerakan ya Yang semangat Oke Yuk kita sama-sama berjalan Alahku Besar Kuatkan Perkasat Tidak ada yang Mustahil baginya Oh-oh Alahku Besar Kuatkan Perkasat Tidak ada yang Mustahil baginya Oh-oh Gunung miliknya Sungai miliknya Bintang-bintang Ciptaannya Oh-oh Alahku Besar Kuatkan Perkasat Tidak ada yang Mustahil baginya Oh-oh Alahku Besar Kuatkan Perkasat Tidak ada yang Mustahil baginya Oh-oh Alahku Besar Kuatkan Perkasat Tidak ada yang Mustahil baginya Oh-oh Alahku Besar Kuatkan Perkasat Tidak ada yang Mustahil baginya Oh-oh Nah adik-adik Siapa disini ya Anak Tuhan Angkat tangannya Tinggi Iya Kita semua adalah Anak Tuhan ya Tuhan itu Adalah Raja Atas segala Raja Adik-adik Nah Coba Kakak tanya Siapa disini Yang tahu lagu Aku anak raja Kau anak raja Dan semua anak raja Ada yang tahu? Iya Kita bernyanyi bersama-sama ya Adik-adik Dengan suara yang pencang Yuk Aku anak raja Kau anak raja Kita semua anak raja Aku anak raja Kau anak raja Kita semua anak raja Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Puji Tuhan Haleluya Aku anak raja Kau anak raja Kita semua anak raja Aku anak raja Kau anak raja, semua anak raja Haleluya puji Tuhan Haleluya puji Tuhan Haleluya Adik-adik, Tuhan itu adalah Raja yang baik Tuhan Yesus akan selalu menolong kita Melewati semua situasi yang kita hadapi Ketika kita sedang senang Ketika kita sedih Ketika kita takut Tuhan Yesus akan selalu menolong kita Melewati segala kesusahan kita Nah, adik-adik Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Yesus Poko Dan kita adalah caranya Yesus Poko Dan kita jarangnya tinggal di dalamnya Yesus Poko Dan kita jarangnya tinggal di dalamnya Yesus Poko Dan kita jarangnya tinggal di dalamnya Pastilah kau akan berdua Yesus cintaku Ku cintakan kau Kau cintakan kau Yesus Cintaku Ku cintakan kau Kau cintakan dia Yesus Poko Dan kita jarangnya tinggal di dalamnya Yesus Poko Dan kita jarangnya tinggal di dalamnya Yesus Poko Dan kita jarangnya tinggal di dalamnya Dan kita jarangnya tinggal di dalamnya Dan kita rekenakan lagu Dengar dia panggil nama saya Ya adik-adik Semuanya bisa kan Kita nyanyi pakai gerakan ya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, Tuhan Ku jawab ya, Tuhan Ku jawab ya, ya, ya Dengar dia panggil nama saya Dengar dia panggil namamu Dengar dia panggil nama saya Juga dia panggil namamu Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, ya, ya Ku jawab ya, Tuhan Ku jawab ya, Tuhan Ku jawab ya, ya, ya Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Adik-adik duduknya yang rapi, yang manis Kita siap mendengarkan firman Tuhan ya Halo adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk, kita mau berdoa dulu Kita mau memohon pertolongan Tuhan Agar kita dapat mengerti firman Tuhan hari ini Yuk, semua lipat tangan Tutup mata Kita mau berdoa Semua ikutin Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan masih menyertai kami Mengikuti sekolah minggu online Sekarang kami mau belajar firman Tuhan Tuhan tolong agar kami dapat mendengarkan dengan baik Dan juga mengerti yang disampaikan oleh guru kami Tuhan juga tolong guru kami Yang akan menyampaikan cerita Alkitab Agar sesuai dengan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah, sekarang Tante mau tanya dulu Siapa sih yang biasanya memimpin suatu negara atau bangsa? Yuk, siapa yang bisa jawab? Siapa yang biasanya pimpin suatu negara? Siapa? Presiden Iya, betul Seperti negara kita tercinta ini Dipimpin oleh seorang presiden Lalu siapa lagi? Yang biasanya pimpin suatu negara? Siapa? Kaisar Iya, betul Terus siapa yang pakai? Siapa? Siapa? Raja Ada raja Dan ada ratu Nah, biasanya siapa sih yang memilih para pemimpin itu? Yang memilih para presiden Para raja Atau kaisar? Atau kaisar? Atau kaisar? Atau kaisar? Ya, rakyatnya ya Dalam alkitab 17-27 Pada waktu itu akan menyampaikan kepada bangsa Israel Nah, jadi mereka belum memiliki seorang raja Tetapi hari itu Masa Israel Datang kepada Nabi Samuel Mereka mengatakan bahwa Mereka menginginkan seorang raja Untuk memimpin negeri mereka Itu berarti Mereka tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan Karena mereka menginginkan seorang raja Untuk memimpin mereka Seperti negeri-negeri yang lain Yang memiliki seorang raja Yang memimpin negerinya Lalu Nabi Samuel mengingatkan kepada bangsa Israel Bahwa Tuhan yang selama ini memimpin mereka Tuhanlah yang menyelamatkan bangsa Israel Dari kekejaman bangsa Mesir Dan juga bangsa-bangsa lain Tuhan yang sudah nyelamatkan mereka Dari perbudakan selama beratus-ratus tahun Tuhan juga yang selalu menyertai mereka Saat mereka haus, lapar, panasan, dinginan Tapi Masa Israel tidak mau mendengarkan peringatan dari Nabi Samuel Mereka tetap menginginkan seorang raja Untuk memimpin mereka Lalu Nabi Samuel datang kepada Tuhan Tuhan yang bisa mulai berdoa Minta petunjuk dan Pertolongan Tuhan Wah bagaimana ya Tuhan Masa Israel tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan Mereka menginginkan seorang raja Mereka tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan Tentu saja Tuhan menjadi sedih Kecewa Juga marah mungkin Karena Masa Israel tidak mau lagi dipimpin oleh Tuhan Tuhan mengambilkan kepermintaan mereka Jika di Tuhan Allah kita adalah Allah yang sungguh sangat baik Walaupun Tuhan merasa kecewa kepada bangsa Israel Tetapi Tuhan akhirnya mau mengambilkan permintaan bahasa Israel Untuk memberikan seorang raja yang akan memimpin bahasa Israel Dan Tuhan menyuruh Nabi Samuel Untuk melakukan pemilihan raja dengan cara membuang undi Kemudian Nabi Samuel menyuruh seluruh suku Israel Untuk berdiri di hadapan Tuhan Semua suku Israel berkumpul di Nispa Ada 12 suku Israel Banyak banget ya Nah setiap suku juga terdiri dari kaum banyak sekali Nah mereka akan mengadakan pengundian Untuk memilih siapa yang akan menjadi raja baru di Israel Lalu bangsa Nah Israel semuanya sudah berkumpul Ada 12 suku Nah Nabi Samuel mulai melakukan pengundian Akan dipilih siapa yang akan dipilih siapa yang akan dipilih siapa yang akan dipilih seorang raja Dari 12 suku Israel Dari 12 suku Israel Ternyata yang terpilih adalah suku Benjamin Benyamin Suku apa adik-adik Suku Benjamin Nah sekarang sudah terpilih satu suku yang akan nantinya dipilih lagi Siapa di antara suku Benjamin Yang akan terpilih di dalamnya seorang raja Nah selain suku Benjamin Semua suku yang lain sudah mengingkir Suku Benjamin disuruh maju ke depan Semuanya berkumpul Di antara suku Benjamin itu terdapat banyak kaum keluarga Nah Nabi Samuel pun melakukan pengundian lagi Di antara suku Benjamin Kaum mana nih yang akan terpilih nantinya Di antara kaum itu Adik-adik menjadi raja Dan ternyata Yang terpilih adalah kaum matri Kaum apa adik-adik Kaum matri Wah sekarang sudah semakin sedikit nih Yang akan terpilih nih di antaranya Siapa ya yang terpilih nanti di antara kaum matri itu Karena dalam kaum matri juga terdapat banyak keluarga-keluarga Nah semua keluarga dari kaum matri disuruh maju ke depan Karena Nabi Samuel akan memilih satu keluarga Yang nantinya di dalam keluarga itu akan terpilih satu orang Jadi raja Nah setelah dilakukan penindian Ternyata yang terpilih yang terpilih adalah Saul bin Kis Siapa adik-adik Saul bin Kis Jadi dari kaum matri tadi terpilih keluarga Kis Nah dari keluarga Kis ini memiliki beberapa anak Yang terpilih adalah Saul Lalu Nabi Samuel mulai memanggil Saul Saul Ayo maju ke depan Saul Saul Ayo maju ke depan Tapi Saulnya gak muncul-muncul Wah kemana nih Kalian gak bisa mulai bertanya kepada Tuhan Tuhan Kemana raja baru yang sudah terpilih Saul Kok Tidak muncul Saul Ada gak sih di tempat ini Tuhan Ternyata Tuhan kasih tahu Bahwa Saul Ada Tapi Sedang bersembunyi Di antara Barang-barang Wah Adik-adik Kira-kira Kenapa ya Saul sembunyi Kok Dia Gak mau terpilih menjadi raja Ternyata Sebelum Nabi Samuel Melakukan pengundian Sebenarnya Tuhan sudah kasih tahu Sama Nabi Samuel Kalau Tuhan Telah Memilih Saul Yang nantinya Akan menjadi Raja Israel Nabi Samuel Sudah pernah Ditunjukkan kepada Sama Tuhan Bahwa Saul Yang nantinya Akan terpilih Lalu Nabi Samuel Kasih tahu Sama Saul Bahwa Nanti Saul Yang akan terpilih Menjadi Raja Sama Tuhan Samanya Tahu Hah Masa sih Memang siapa aku Aku kan Cuma Dari keluarga Suku yang paling kecil Suku Binyamin Dan dari Kaum Matri Kaum yang Yang dianggap Kalim hina Di antara Suku Binyamin Masa Tuhan Pilih aku Menjadi Raja Memang aku Bisa Saul Menjadi Ragun Karena itu Dia Tidak kasih tahu Siapa-siapa Dia diem aja Nah Mungkin karena hal itu Pada waktu Penilihan Saul Jadinya Sembunyi Karena Dia berharap Mudah-mudahan Tuhan Tuhan Beli orang lain saja Bukan aku Nah Tapi Adik-adik Kalau Tuhan Sudah Memutuskan Sesuatu Suha Tuhan Sudah Menetapkan Maka Tuhan Akan Laksanakan Ketetapan itu Tuhan Tidak Akan Merubahnya Karena itu Orang Lalu Pergi Mencari Saul Yang sedang Bersembunyi Lalu Dibawanya Saul Kehadapan Orang Israel Dibawa Kepada Nabi Samuel Nah Setelah Saul Dibawa Kehadapan Nabi Samuel Semua orang Juga melihat Ternyata Saul ini Orangnya Tinggi Gagah Bahkan Lebih tinggi Dari Kebanyakan Orang-orang Israel Wah Pasti Tuhan Tidak salah Pilih Saul Yang akan Menjadi Raja Memimpin Bangsa Israel Lalu Hadis Samuel Pun Mengumumkan Bahwa Saul Adalah Raja Orang Israel Menjadi Raja Pertama Israel Yang Dipilih Oleh Tuhan Jadi Walaupun Tadi Pemilihan Saul Melalui Membuang Undian Tetapi Itu bukan Suatu Kebetulan Karena Semuanya Tuhan Sudah Rencanakan Dari awal Tuhan Sudah Menetapkan Bahwa Nantinya Saul Yang akan Terpilih Menjadi Raja Wah Bangsa Israel Bersuara Hidup Raja Hidup Raja Mereka Senang Akhirnya Mereka Memiliki Seorang Raja Yang akan Memimpin Mereka Saul Pun Akhirnya Menyadari Bahwa Tuhan Telah Menetapkan Saul Untuk Menerima Tugas Dan Tanggung jawab Sebagai Raja Walaupun Pada awalnya Saul Merasa Tidak Pampas Dan Ragu Bisa Apa Tidak Tapi Akhirnya Saul Mau Menerima Tugas Dan Tanggung jawab Itu Ya Meskipun Ada juga Orang Israel Yang Tidak Suka Atau Meragukan Emangnya Bisa Saul Memimpin Bangsa Israel Menjadi Raja Bisa Menyelamatkan Bangsa Israel Ada juga Yang Berpikiran Seperti itu Tapi Saul Tidak Mendengarkannya Saul Berpikir Ini Adalah Tugas Dan Tanggung jawab Yang Telah Diberikan Kepadanya Dan Tugas Itu Diberikan Langsung Loh Oleh Tuhan Jadi Dia tidak Memperdulikan Mata-mata Orangnya Tidak Suka Padanya Dia Tetap Menerima Tugas Dan Tanggung jawab Itu Demian Suka Cipta Nah Adik-adik Seperti Tuhan Yang Sudah Memilih Dan Menetapkan Saul Menjadi Raja Tuhan Nanti Juga Yang Akan Menentukan Dan Memilih Adik-adik Untuk Melakukan Tugas Yang Penting Tapi Usah Tunggu Nanti Sudah Besar Ya Sekarang Ini Kalau Misalnya Adik-adik Mendapat Tugas Baik Itu Dari Buru Atau Dari Orang Tua Adik-adik Jangan Ragu Atau Jangan Takut Misalnya Buru Memilih Kalian Untuk Menjadi Pemimpin Kelompok Untuk Melakukan Tugas Tertentu Atau Kalian Terpilih Mengikuti Suatu Perlombaan Untuk Mewakili Sekolah Adik-adik Jangan Ragu Atau Jangan Takut Karena Pasti Tuhan Akan Menolong Adik-adik Begitu Juga Kalau Papa Mama Misalnya Bantu Jagain Adik Mama Masak Dulu Misalnya Pasti Adik-adik Mampu Melakukannya Karena Tuhan Akan Menolong Adik-adik Nah Sekarang Kita mau Ayat Hapalan Hapalan Kita hari ini Diambil Dari Masmur 4 Ayat 4 A Ketahuilah Bahwa Tuhan Telah Memilih Baginya Seseorang Yang Dikasihinya Sekali lagi ya Masmur 4 Ayat 4A Ketahuilah Bahwa Tuhan Telah Memilih Baginya Seorang Yang Dikasihinya Halo Adik-adik Balik lagi Bersama Kakak Elisa Nah Hari ini Kakak akan Ngajak kalian Buat aktivitas Tadi Kalian sudah Mendengarkan Cerita Tentang Apa Tentang Saul Menjadi Raja Nah Raja itu Berarti Punya Apa Punya Mah Kota Nah Hari ini Kakak juga Ngajak kalian Buat aktivitas Yuk Kita mulai Bahan-bahan Yang diperlukan Ada Kertas HVS Sama Kertas Bawu warna Ini Kakak pakai Warna Orang Sama Warna Hijau Kalian Bisa pakai Warna Lain Juga Ada Penggaris Ada Spidol Ada Gunting Ada Double Tape Sama Ada Pensil Warna Nah Kita mulai Ya Pertama Kita Akan Garis Jadi Dua Bagian Kertas HPS Yang Warna Putih Ya Kakak Buat Kira-kira Lima Senti Kita Buat Jadi Dua Bagian Nah Seperti Ini Nah Setelah Seperti Ini Jadi Dua Bagian Kita Gunting Gunting Nanti Gunting Dibantu Sama Mama Papa Ya Jangan Sendiri Kita Gunting Mengikuti Garis Yang Kita Buat Tadi Terima Nah Sudah Jadi Dua Kan Nih Kalian Bisa Warnain Dulu Pakai Pensil Warna Atau Nanti Boleh Dikasih Sticker Supaya Lebih Bagus Ya Nah Setelah Itu Kita Setelah Nanti Di Warnain Atau Dikasih Sticker Kita Kasih Double Tap Di Ujung Sini Disini Di Salah Satu Aja Nanti Kita Kasih Double Tap Nah Kalau Dikasih Double Tap Disambungin Jadi Seperti Ini Kakak Sudah Punya Yang Diwarnain Juga Disambungin Seperti Ini Nah Setelah Itu Kalian Ikutin Ini Ukuran Kepala Kalian Nah Nanti Dibantu Sama Mama Papa Ya Terus Nanti Kalau Sudah Ini Dikasih Di Ujung N Juga Dikasih Double Tap Di Ujung Sini Disini Atau Disini Jadi Kayak Gini Nih Jadi kan Seperti ini Terus Kalian Ambil Kertas Warna Yang Yang Tadi Sama Kalian Garis Jadi Dua Bagian Kayak Kertas Sampai Yang Pertama Nah Ini Lebarnya Kira-kira 2 cm Aja Nah Ini Kalian Garis Sampai Setelah Digunti Digunti Jadi Dapat Empat Nah Masing-masing Ujungnya Kertas Ini Dikasih Double Tap Atau Boleh Pake Lem Setelah Sudah Dikasih Double Tap Baru Kita Ambil Yang Bulatan Yang Tadi Yang Sudah Kita Buat Nah Setelah Itu Kita Tempelkan Kertas Yang Warna Kebulatan Ini Nah Caranya Seperti Ini Nah Ujungnya Ditempelin Kesini Dulu Dibuk Ada Botek Yang Ini Oke Nah Adik-adik Aktivitasnya Sudah Selesai Ya Nih Kalian Boleh Pake Seperti Nah Sebelum Kalian Lanjut Aktivitas Atau Memulai Aktivitas Kita Doa Penutup Dulu Sampai Jumpa Halo Anak-anak Bagaimana Sekolah Minggunya Menyenangkan Bukan Kita Tadi Sudah Sama-sama Memuji Tuhan Mendengarkan Firman Tuhan Dan Membuat Aktivitas Dengan Semangat Nah Dari Firman Tuhan Tadi Kita Sama-sama Belajar Bahwa Tuhan Sudah Memilih Saul Menjadi Raja Dan Anak-anak Boleh Belajar Dari Raja Saul Untuk Mau Dan Taat Akan Perintah Tuhan Anak-anak Tidak Menjadi Takut Saat Tuhan Perintahkan Karena Tuhan Pasti Akan Menolong Dan Menyertai Anak-anak Dalam Melakukan Tugas Penting Itu Dan Sekarang Kita Sudah Sampai Di Pahujung Sekolah Minggu Kita Anak-anak Kita Akan Berdoa Ya Anak-anak Lipat Tangannya Tutup Patannya Kita Akan Berdoa Nanti Setelah Berdoa Kita Akan Sama-sama Menyanyikan Lagu Bapak Terima Kasih Ya Oke Sekarang Anak-anak Lipat Tangannya Tutup Matanya Kita Mau Berdoa Yuk Tuhan Yesus Yang Baik Terima Kasih Atas Penyertaan Tuhan Di dalam Sekolah Minggu Kami Hingga Kami Boleh Bersekolah Minggu Secara Online Dari Awal Sampai Dengan Akhirnya Di Surga Kami Bersyukur Kami Boleh Belajar Akan Firman Tuhan Kami Boleh Belajar Dari Raja Saul Untuk Taat Dan Patuh Akan Perintah Tuhan Melakukan Apa Yang Tuhan Mau Melakukan Apa Yang Tuhan Perintahkan Tuhan Terima Kasih Jika Kami Boleh Menjadi Anak-anak Tuhan Yang Menyenangkan Hati Tuhan Tuhan Yesus Kami Juga Mau Bersyukur Untuk Kesehatan Yang Sudah Tuhan Berikan Sehingga Kami Boleh Bersama Sama Bersekolah Minggu Saat Ini Bapak Di Surga Kami Juga Mau Berdoa Untuk Teman Teman Kami Yang Sedang Sakit Tolong Tuhan Kiranya Tuhan Sembukan Mereka Hingga Minggu Depan Kami Boleh Bersama Sama Bersekolah Minggu Secara Online Bapak Di Surga Kami Juga Bersyukur Untuk Guru Guru Sekolah Kami Bersama Guru Guru Sekolah Kami Sekolah Minggu Kami Boleh Belajar Mengenal Firman Tuhan Boleh Mengenal Engkau Melalui Cerita-cerita Firman Tuhan Yang Disampaikan Guru Tuhan Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Semua Kasih Karunia Dan Berkat Tuhan Pada Kami Terima Kasih Bapak Di Surga Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Bapak Terima Kasih Bapak Terima Kasih Bapak Di Dalam Surga Ku Berterima Kasih Amin Sampai jumpa Anak-anak Da Baran M U Terima Buh Palu Her W Buh Terima kasih telah menonton!